Intro Inilah salah satu predator yang tertinggal rombongannya. Saat itu dia sedang mencari makanan sebelah untuk bahan penelitiannya. Sebenarnya dia undah kirim gue ke temannya agar dijemput. Tapi kata temannya paling bisa bulan depan baru bisa jemput, karena bahan bakarnya sangat mahal kalau cuma jemput beberapa orang. Kini dia untuk menyambung hidup terpaksa mencari kerja serabutan diantaranya menjadi tukang petik kelapa sawit atau disebut juga dodos kelapa sawit. Untungnya dia tak pilih-pilih kerjaan. Kadang kerja perkebunan kelapa sawit, nyadap karet bahkan mojek. Kadang juga suka mengemis di lampu merah bareng manusia silver. Dia kalau lagi stres suka ngamut, bahkan suka ngacak-ngacak tempat sampah. Kali ini dia sedang melakukan penyadapat pohon karet. Biasanya untuk menyadap menggunakan kukunya, tapi kali ini dia pakai pisau sadap mungkin lagi ngambat. Kalau lagi ngambat kadang getah karet yang baru, di sadapnya suka diminum untuk menambah darah katanya. Kadang-kadang dia juga suka mencari ikan di rawa-rawa maupun di sungai untuk direbus. Biasanya dia sangat senang kalau ikannya direbus setengah matan. Kadang kalau lagi lapar begitu dapat ikat langsung dimakannya. Ini adalah ilmu baru yang dipelajarinya, yaitu menjala ikan. Tapi sering gagal, karena sering nyangkut di kukunya. Dia kalau lagi gak ada kerjaan suka teriak-teriak ngajak tawuran sama warga. Tapi warga tak meladeninya, karena memang bukan lawannya. Suatu saat dia masuk ke salah satu kantor untuk mencari lowongan kerja. Walau oleh salah satu staf tariawannya agak, ada lowongan dia memaksa untuk masuk. Karena takut merusak properti kantor, terpaksa dia diperbolehkan untuk lihat-lihat sekitar kantor, tapi harus ngisi buku tamu dulu. Dengan pedihnya dia masuk, dan melihat-lihat setiap sudut ruangan seperti mencari ruangan yang kosong untuk biar kerja. Akhirnya dia menukar ruangan yang kosong dan dia pun duduk dengan santai sambi buka helmnya. Sementara teman-temannya mendapat tugas dari seorang pengusaha untuk bagi-bagi hadiah di sebuah kerumah makan. Namun banyak anak-anak yang ketakutar karena melihat penampilan mereka yang lain dari manusia pada umumnya. Mereka mau melakukan apapun yang penting halal dan tak merugikan orang lain. Karena mereka menyadari mencari pekerjaan itu sangat susah, apalagi di kota besar, jadi tukang pakir saja rebutan sesama Orma. Mereka walaupun tampang menyerangkan, tapi hatinya baik dan kerjanya telaten. Selama berada di bumi mereka merupakan sejenar bertempur dan berguru alim. Sampai jemputan tiba bulan depan dari planet Konoha. Dan mereka pun mengajak warga penduduk bumi kalau mau ikut ke planet Konoha untuk transfer teknologi. Karena teknologi penduduk bumi menurut mereka sudah ketinggalan zaman. Setelah misinya selesai membagi-bagikan hadiah, maka mereka pun pamitan kepada para pengunjung restoran dan meminta maaf karena telah mengganggu acara makan mereka. Ternyata ada juga di antara mereka yang jadi pengemis di lampu merah. Mungkin mereka mengikuti manusia silver. Soal gaya jangan ditanya, karena mereka adalah makhluk dari masa depan. dan kendaranya unit dan pastinya bukan kaleng-kaleng. Pegawai Pombensin sangat senang bisa selfie dengan Predator. Yang selama ini hanya bisa dilihat di film-film saja. Sampai di sini dulu teman-teman semoga terhibur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.